ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di ystim channel hari ini musim grimis ya lagi grimis saya tersasar di daerah pamoyaman pamoyanan jadi teman-teman enaknya kita mau makan apa nih ya kita cari makan dulu ya Nah kebetulan di sini ada makanan yang sangat terkenal nih ini ada namanya bakso sidomoro ya kita lihat dulu nah inilah bakso sidomoro di daerah pamoyanan nah pamoyanan ini banyak sekali nih pengunjungnya banyak mobil ya ini harga kaki lima tapi kualitas bintang lima Nah kita lihat apa sih yang dijual di sidomoro ini sidomoro ini teman-teman ya nah ini simur adek oke banyak sekali nih ada kacis ada pizza ini ada soft drink ada menunya juga ada komplit di sini ya nah di sini rame sekali teman-teman kita lihat pengunjungnya banyak sekali nah yuk kita ngobrol-ngobrol ya sama pengunjungnya ya oke maaf Assalamualaikum boleh ngobrol-ngobrol ya Wah dengan siapa nih saya Reva Oh Reva Mbak Reva Wah ini mau sering sini ya udah ini sudah 2012 Wow jadi 2012 sampai hari ini masih setia ya Wah aduh ini Mbak Reva dengan ibu siapa bu ibu ibu susi bukan susi sendiri gitu ya 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 ini ibu oke silahkan dilanjutkan makannya ibu mau nambah Oh sudah cukup oke kita ke pengunjung berikutnya nih maaf Mbak mengganggu sebentar ya siapa nih namanya Kalisa Halo Kalisa Halo udah berapa mangkok nih Oh baru satu mau nambah enggak Oh enggak Salisa sering ke sini Oh baru pertama kali karena lihat itu ya ada iklannya sedemuruh besar ya Oke kalau ini dengan siapa ke sini dengan kakak ini mau itu mamanya ini kakaknya Oke siapa namanya Yusutti Oke ya oke bagaimana sering kesini ya masih baru pertama ini karena sering melihat channel saya oke kali ya oke ya oke dilanjut silahkan dilanjut Terima kasih ya Oke ini teman-teman kita lihat inilah menu-menunya inilah yang membuat si tomoro ini rame ya semanginya komplit ya ini komplit ya segera si tomoro nah jadi saya sarankan teman-teman kalau mau kesini itu jangan malam-malam ya soalnya di samping ini karena PSBB jadi kalau ini juga malam ini sudah mulai habis kita lihat nah nih ini sebenernya ini penuh nih tapi karena ini sudah malam ini tinggal segitnya sedikit ya jadi jangan kecewa kita kalau kesini enggak kebagian nah ini juga sama nih udah habis nah nah jadi bukan itu saja ada negara lain nah oke ini ada juga apa nih kue apa nih ini ini Oh ini kita-kita ngobrol sama pemiliknya oh ya Assalamualaikum selamat salam ya dengan siapa mas dengan Sauman saya sendiri Oke Mas Omat ini pemilik dari gede si tomoro ya boleh tahu aslinya dari mana asli saya dari Solo tempatnya Boyolali Oke dari Boyolali orang Boyolali nih Boyolali nya mana mas? Telatang Telatang Nogosari 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 itu dekat tempatnya jadi teman-teman yang orang Boyolali ini ini kawannya nih disini dari pengusaha ah gede si tomoro ini apa ini ini kebetulan dari saya ada kelebihan ya itu kerajinan lah Oh kerajinan apa Oh ya Oke kita ngobrol dulu dengan Mbak siapa nih saya istrinya Pak Sampak Oh istrinya dengan Mbak siapa nih Indri Oh Mbak Indri Boyolali juga ya Oh Tenggalek Jawa Timur Oke ini apa nih Mbak Indri ini dari kaleng bekas Oh dari kaleng bekas ini adanya adalah dari paper clay paper clay itu Oh itu apa kertas yang dicampur lem kayu campur semer Oh gitu jadi ini ini untuk souvenir gitu ya ya untuk souvenir untuk perbiasa Oh oke untuk perbiasa Oke nah ini pemirsa jadi Mbak Indri ini juga kreatifnya ini dari kaleng-kaleng yang harusnya dibuang tapi ini jadi kerajinan yang cantik sekali nah jadi teman-teman nanti kalau mau mampir sini itu ada di jalan RS Somantadirja nomor 42 nomor 42 ya pamoyanan ya pamoyanan itu daerah Bogor Selatan kalau jadi teman-teman kalau mau mengarah ke Cihideng itu ada posisinya di sebelah kiri ya nanti bisa lihat itu namanya kede sitomoro nah itu besar sekali pengunjungnya banyak nah itulah sidomoro nah itulah ya Nah itu aja mungkin kali ini karena ini hujan-hujan enaknya memang ada apa Oh ya bisa sekalian ada Oke ada pizza juga nah ini apa ini boleh-boleh Oh ini diopeng ya langsung bisa open matang oke jadi yang masih hangat-hangat makan disini Oh itu nah itulah pemirsa nah itu opennya Oh ya itu karena sudah mau tutup jadi teman-teman kalau mau kesini jangan malam-malam ya nanti udah habis ini karena ini rame sekali oke oke nah ini kapisannya ini pisanya pisanya namanya simor pizza ya bisa oke ya kita boleh ke dalamnya nah inilah kita boleh ke dalam cara bikinnya nah ini kita lihat nah ini tradisional sekali kebersihan selalu dijaga dari mbak Indri nah nah ini pembuatan pisah ini teman-temannya nah jadi ini kalau mau makan pisah nggak sejauh-jauh ke Itali cukup datang ke Kedai Sidomoro murah meriah tuh ini kata mbak Indri tuh murah meriah Oh rasa Jawa Itali Jawa Timur dan Itali tuh tuh nah ini cara pembagiannya jadi cari ini ground field ground ground field daging daging cincang Oke daging cincang nih ini saudara-saudara ini daging cincang harus pakai peperoni Oh peperoni aneh peperoni namanya susah-susah Hai yang penting teman-teman nggak usah khawatir nggak perlu bikin cukup datang ke sini di Kedai si Tomoro di pamoyanan harga terjangkau murah meriah ukuran segini dibawah seratus ribu tuh lihat tuh dibawah seratus ribu jadi ini harga kaki lima kualitas bintang lima nah ini smokbir Oh nih ya smokbir daging asap dagingnya asap tuh 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 lihat ya jadi teman-teman bisa pakai jamur ada ruginya tuh pakai jamur tuh lihatnya komplitnya nah dipakai masih banyak lagi Oh masih banyak tuh Oh ini kayak Oh super pizza ini berapa ini satu loyang ini berapa ukuran reguler ini medium-medium diberapa nih harganya dengan harga lima tuh nih cuma lima puluh ribu saudara-saudari lima puluh ribu tuh cuma lihat kalau dipisah yang sana itu bisa seratus ribu lebih nah pakai tolong bumbay pake bawang bumbay komplit komplit-plit inilah hebatnya nimbang Indri nih nah ini peraciknya nimbang Indri begini ya Tuh lihat tuh seperti ini nah jadi Oh masih ada apalagi ini banyak sekali ya banyak sekali bumbunya banyak-banyak nah nanti gini kalau mau pesen lewat great food ya atau gofood gofood great food belum masuk oh belum masuk gofood ya teman-teman kalau mau pesen lewat gofood nanti tinggal di klik aja tambahin keju mozarela ini ada keju mozarela setelah ini baru diopernya open Oke Oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terus ini dipanggang Oh ini langsung dipanggang oke nah kita lihat cara memanggangnya kita lihat kita lihat nah komplit sekali nih nah oke nah inilah pemanggangannya nah inilah pemanggangannya langsung 10 menit Oh 10 menit ya oke nah terima kasih ya Mbak Indri oke atas informasinya semoga semakin rame nah oke itu aja yang bisa saya sampaikan buat sahabat di esteem terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh